Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya on the coast Konten kreator yang tidak ganteng saya bikin paper Nah tapi kali ini saya akan buat konten yang berbeda Mungkin teman-teman kemarin udah liat Konten prank saya Nah ini dia orang yang disamping saya sekarang nih Ini adalah ini Kang Somayanya nih yang jualan Tapi jangan dulu ya Saya denger-dengar katanya Dia salah satu Masih semua masa? Boleh ya? Masih boleh ya? Tidak Kegiatannya sehari-hari apa nih mas? Selain ini Usaha kecil-kecilan Selain jualan Somay apa aja? Ya Karena saya denger-dengar katanya dia punya cabang mas ya Punya cabang Dan cuman bukan Somay doang Ini Dan saya liat juga katanya Ini Apanya Somaynya itu Apa? Adeknya juga jualan yang lagi kuliah Lagi kuliah sambil jualan Somay Oh yang nasib saja yang tidak Karena sempat dulu juga Oh sempat kuliah juga mas? Sampai semester berapa tuh? Semester 5 Sampai semester 5 ya Waduh dikit lagi dong ya Baru selesai Kalau jualan Somay ini udah berapa tahun mas? Jualan Somay udah berapa tahun nih? Ya kurang lebih sudah 8 tahun 8 tahun Hebat, 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 hebat Jadi sebenarnya kita tuh bisa hidup ya Yang penting kita gak gengsi Bener gak mas? Saya juga awalnya kayak gini mas Saya dulu jualan nasi goreng Dulu saya jualan esteler Macem-macem kerjaan saya lakoni dulu Hingga sampai sekarang saya menjadi konten kreator Siapa tahu nanti masnya juga mau jadi konten kreator kan? Bisa Di dunia ini gak ada yang tidak bisa Selagi kita pandai menilai diri kita Menilai kesanggupan kita Untuk melakoni hal yang kita inginkan itu Oke Aduh, pegal juga tangan saya kayak gini ya Ini kalau biasa kan kayak gini mas Biasa disini yang selain masnya jualan siapa? Yang biasa yang jaga nih Yang jaga Anggota ya Jadi ini kecil-kecil usaha kecil-kecil gini Dia tuh udah jadi bos sebenarnya Dia udah punya cabang Meskipun hanya somai Tapi kita gak tahu omsetnya berapa nih Ini omsetnya gak main-main loh Jualan somai kayak gini Karena saya Kenapa saya bilang gak main-main? Karena saya pernah Saya pernah merasakan Apa Jualan yang kayak ginian Ini omsetnya banyak nih sebenarnya Hanya orang Iya, hanya orang Mungkin melihatnya sebelah mata Tapi gak tahu omsetnya kayak gini Ya kan? Kalau emang omsetnya gak Gak begitu menggiurkan Gak mungkin masnya Sampai 8 tahun Ya kan? Dulu waktu Jualan itu sambil pulih juga? Iya Oh berarti Alhamdulillah sekarang Rumah sudah dua Wih gila Nah, tuh kan Rumah sudah dua Gila Jadi jangan anggap remeh ya Makanya kenapa saya Mau tanya-tanya tentang Kesehariannya dia Karena saya udah dapat bocoran Ternyata dia adalah salah satu Tukang somai Yang sukses gitu Gila 8 tahun loh Kalau emang gak menggiurkan Gak mungkin Ya kan? Adek kuliah? Alhamdulillah kuliah Yang berapa orang tuh adeknya? Saya kasih kuliah Adekku dua Kuliahin adek dua orang? Dari Dari jualan somai? Iya Hasil somai Hasil somai Gila Nah Gini ya Ini Namanya siapa? Adi Ah ini Mas Adi nih Ini mas Adi ya Saya gak bohong Saya gak bohong Saya udah keliling makan somai Saya udah di Jakarta Di Jakarta kemarin Saya keliling juga makan somai Dimana-mana saya keliling makan somai Tapi somai yang paling enak bumbunya itu Udah ini Udah mas Adi nih Udah mas Adi Jadi saya keliling Jadi buat temen-temen Kalau mau makan somanya mas Adi Silahkan datang aja ke Gerbang perbatasan ya Kota Kendari Ini disini Ini ada Mas Adi nih Dia nih yang jualan disini Lampu merah ditutup sama dia Jadi dari sini kita bisa dapat Pengalaman hidup ya Bahwa selagi kita mau berjuang Pasti Allah masih jalan Bener gak mas? Betul Betul kan? Makanya kenapa saya Berniat untuk Q&A mas Adi ini Karena Saya udah tau saya dapat bocoran Ternyata Dengan usaha sekecil ini Dia sampai udah punya rumah dua Punya adik yang dikuliahin Dua orang Adiknya semester berapa mas? Ya yang satu sudah semester Empat Yang ini dua Mas sudah Mas sudah Mas Belumah super kuruan tinggi lagi ya Wah hebat Berarti Mas ini dikategorikan cuti dulu ya Ya cuti dulu Cuti dulu kuliahnya Karena adik Cuti dulu Jadi mas Neni cuti dulu Untuk Melanjutkan adik yang kuliah Memprihataskan adik-adiknya Untuk kuliah Karena saya di tulang punggung Orang punggung Oh tulang punggung Dari berapa perutaran nih mas? Dari nomor saudara Wah gila Jadi buat teman-teman lihat nih Mas Adi nih Masih muda umurnya berapa sekarang? Sekitar 27 tahun 27 tahun? 27 tahun ya Masih muda Masih muda Pokoknya saya doain mas ya Semoga semuanya lancar Kenapa saya berminat Untuk Q&A sama mas Adi ini Karena kemarin Dia udah dua kali Kena prank sama saya Ya kan? Dua kali kan? Jadi prank yang kemarin Tunggak ada settingan Buat teman-teman Memang real? Real ya Dia gak tau Kalau saya ternyata Masang kamera Ini kita baru balik Ini saya baru balik Dari desa Saya kan juga Selain konten kreator Penjual online juga Itulah cari uang Kita gak perlu gengsi Karena hidup di zaman sekarang ini Kalau kita gengsi Kita gak dapat apa-apa Bener gak mas Yang di belakang sana Bener gak? Bener gak mas? Oke Jadi kita kalau gengsi Gak dapat apa-apa kita Sekarang kita harus berpacu Dengan orang-orang di luar sana Yang kreatif Satu kata nih Satu kata nih Dari mas Adi Satu kata dari mas Adi Pesan-pesan untuk Anak-anak muda Indonesia Ya satu saja pesan saya Bagi anak-anak muda di Indonesia ini Khususnya di Sulawesi Tenggara Satu Buang gengsi Jangan terlalu Jangan banyak gengsi Mantap Karena gengsi itu Bukan membuat Kau Bukan membuat dirimu Hidup lebih baik lagi Bahkan membuat dirimu Hidup lebih di bawah lagi Bener Karena Ada Karena Apa ya Apa Pokoknya dalam intinya Jangan gengsi lah Itu aja Jangan gengsi ya Untuk hidup di jaman Di jaman-jaman sekarang ini Kalau gak boleh gengsi ya Oke Thank you Keras kehidupan bro Keras kehidupan ya Apalagi ini Sulawesi kan Iya betul Lu pacaran lama-lama Lu gak nikah Lu jadi tamu undangan Betul Oke Oke Jadi buat teman-teman yang nonton Jangan lupa di like Share and subscribe Dan doakan juga Semoga Usahanya mas Adi makin lancar Oke Thank you bro ya Oke Nanti kalau Ada requestan dari teman-teman Buat GNA lagi Sama mas Adi Oke nanti kita Ada sesi kedua ya Ada season kedua Oke Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax